Intro Kejaksaan Negeri Buleleng Bali memusnahkan puluhan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Dalam pemusnahan ini, barang bukti yang terbanyak dimusnahkan masih golongan narkotika. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan di halaman Kejaksaan Negeri Buleleng Senin Siang. Barang bukti yang dimusnahkan yakni narkotika jenis sabu-sabu seberat 13,44 gram. Barang bukti itu merupakan yang terbanyak dalam pemusnahan kali ini. Selain itu, Kejaksaan juga memusnahkan barang bukti handphone, pakaian hingga senjata tajam. Barang bukti narkotika dimusnahkan dengan cara dilarutkan dengan deterjen, sedangkan barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Rishal Syah Nyaman mengatakan, pemusnahan ini merupakan pemusnahan kali ketiga yang dilakukan. Dari tiga kali pemusnahan barang bukti didominasi oleh narkotika. Sehingga perlunya seluruh pihak memberantas peredaran narkoba termasuk di Buleleng. Bulan ini dari awal sampai akhir kami telah melakukan tiga kali pemusnahan barang bukti yang beragam macam yang kami musnahkan. Ketiga-tiganya narkoba paling banyak Pak? Yang tiga-tiganya narkoba. Ada juga narkoba, ada sebagian barang bukti handphone yang sarana untuk pendidikan. Barang bukti yang dimusnahkan ini merupakan kasus yang ditangani Kejaksaan dari bulan Juni 2022 hingga bulan September 2022 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dari total 21 perkara. Komang Yuda, Bali TV Terima kasih telah menonton!